Kalau ngaji harus sempat Bentaran Mulainya jam 8 ratip Habis ratip ngaji setengah jam paling Sampai jam 9 Habis itu Dikasih kopi Sama kue Enak gak ngaji itu Enak gak Kalau hadir konser Kalau hadir konser Datang ke konser band Dikasih kopi apa gak Dikasih kopi gak Bayar gak Duduk apa diri Tapi tempo-tempo Banyakan yang hadir begituan Daripada yang hadir pengaji Pengajian Giliran diajak susah Giliran diajak ke neraka Gampang Tapi giliran diajak ke syurga Rada susah Sekarang pengajian disini Bayar apa gak Bayar gak Ada gak ditargetin Umpama yang ngaji disini 20 ribu satu orang Ada gak Ditarget aja sepi Apalagi ditarget Jadi pengajian enak Udah kita nuntut ilmu Dapat ilmu Kemudian kita Mendapatkan pahala yang besar Di sisi Allah Kemudian kita dapat Silaturrahmi disini Kalau orang Rajin silaturrahmi Insya Allah Umurnya jadi Berkah Manjangin umur Nambahin umur Kata Nabi Orang yang rajin silaturrahmi Nambahin umur Dan Memberkahkan Pada rizgi Itu orang Kalau rajin silatur Enak silaturrahmi juga Dapat ilmu juga Dapat pahala juga besar Termasuk amal Yang pahalanya besar Adalah nuntut ilmu Apalagi pengajian figih Yang dibaca disini Pengajian figih Orang belajar figih Sekali Pahalanya lebih dari Ibadah 60 tahun Sekali itu Majlisu figihin Khairun min ibadati Siti nasanah Kita hadir satu majlis Yang disitu diajarkan Tentang figih Ya Fikih itu tentang apa Tentang keseharian kita Syariat yang kita jalani Sehari-hari Tentang mandi wajib Tentang wudu Tentang sholat Tentang puasa Tentang zakat Itu namanya figih Tentang istinja Tentang caranya Masuk kamar mandi Itu figih namanya Pelajaran yang Menyangkut Keseharian kita Yang wajib Atau Sunnah kita kerjakan Setiap hari Itu namanya Figih Itu yang penting Buat kita Kalau belum mengarti Figih Jangan belajar yang lain dulu Belum mengarti figih Jangan belajar Torikot dulu Kalau udah mengarti figih Baru kita mau Belajar Umpama Torikot Banyakin Wirid Boleh Tapi figihnya benar Ibadahnya banyak Pikirnya banyak juga Enggak jadi masalah Ini tempo-tempo orang Ibadahnya dikit Wadahnya kecil Diisi air Wadah segelas Diisi air Seember Cukup apa enggak? Cukup enggak? Itu sama Seperti orang Yang figihnya Enggak bisa Tapi Wiridnya banyak Ujung-ujungannya Bukan tambah Benar Tambah gila Benar Saya ngomong Orang kebanyakan Wirid Apapun diwiridin Orang kasih Dibaca Yang ini kasih Dibaca Orang enggak kenal Dibaca Tapi Figihnya Belum benar Sholatnya Belum rapi Sholat Sunnahnya Enggak dikerjain Ibadahnya dikit Tapi Wiridnya banyak Sama itu Seperti Puunan Kebanyakan pupuk Bukan malah Subur Malah Mati Loyo Malah Nah ini Para hadirin Jemaah sekalian Jadi ilmu itu Penting Hukumnya Penting banget Hukumnya wajib Harus sempet Kalau ngaji Sakit dikit Mendung dikit Hujan Cuman Grimis Malah Kalau perlu Hujan gede Juga tetap Ngaji Kalau emang orang Penting sama Pengajian Kadang-kadang Kita kerja Pake jas hujan Benar enggak Benar enggak Kerja Pake jas hujan enggak Kalau hujan gede Pake jas hujan Kerja Berangkat Kenapa Giliran Ngaji Gerimis dikit Sudah enggak Ngaji Kirim salam Emang habib Dah Iya Gerimis ini tuh Lihat tuh Lenggung banget Kirim salam Gue minggu besok Aja ngajinya Dah Sampai Kayak tahu Minggu besok Bakal hidup Iya Yakin Pasti enggak Kita Bisa Mastikan Minggu besok Hidup Kalau Halangan Halangan Sedikit Jangan Sampai Menjadi Penghalang Buat Kita Ngaji Itu penting Hukumnya Wajib Sebagaimana Ente wajib Menunaikan Sholat Lima Waktu Ente juga Wajib Mempelajari Ilmu Sholat Itu Sebagaimana Ente wajib Wudu Sebelum Sholat Ente juga Wajib Belajar Bap Wudu Sebagaimana Ente wajib Hukumnya Mandi Janabah Hukumnya Juga Wajib Belajar Ilmu Mandi Jana Sebagaimana Ente wajib Istinja Kalau Habis Buang Air Besar Atau Kecil Berarti Ente juga Wajib Hukumnya Belajar Ilmu Istin Jadi Yang Wajib Hukumnya Wajib Kita Pelajari Kalau Yang Sunnah Hukumnya Sunnah Kita Pelajari Ente Mengamalin Sesuatu Yang Sunnah Mau Solat Id Hukumnya Sunnah Solat Id Berarti Belajar Solat Id Hukumnya Sun Mau Solat Witir Mau Ngamalin Solat Witir Sunnah Dulu Ente Belajar Ilmu Solat Witir Supaya Solat Nggak Salah Mau Solat Duh Sunnah Hukumnya Solat Duh Belajar Dulu Sunnah Belajar Tentang Solat Duh Jadi Yang Wajib Belajar Ilmunya Wajib Yang Sunnah Belajar Ilmunya Sun Sunnah Sekarang saya mau tanya Jadi dokter Wajib Apa Sunnah Jadi dokter Wajib Apa Sunnah Ada Gak Cita Yang Pengen Cita Cita Jadi Dokter Ada Gak Disini Ada Gak Gak Ada Sekarang Abri Ada Gak Cita Cita Pengen Jadi Abri Ada Gak Ada Tunjuk Tangan Kudu Ada Bagaimana Kalau Semuanya Pengen Jadi Kiai Kebanyakan Sekarang Saya mau Tanya Jadi Abri Hukumnya Apa Hukumnya Mubah Masa Sunnah Jadi Abri Masa Jadi Dokter Sunnah Hukumnya Mubah 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 Hukumnya Entah Boleh Jadi Abri Boleh Boleh Enggak Masa Sunnah Jadi Abri Jadi Abri Gak Mubah Hukumnya Jadi Dokter Juga Mubah Jadi Insinyur Juga Boleh Jadi Boleh Enggak Berarti Hukumnya Mubah Belajar Ilmu Kedokteran Juga Hukumnya Tempo Tempo Orang Belajar Ilmu Yang Mubah Dipelajari Lebih Relak Ngeluarin Duit Gede Daripada Ilmu Yang Wajib Dipelajari Sekarang Orang Masuk Kedokteran Bayarnya Mahal Pemurah Mahal Ratusan Juta Padahal Memubah Itu Jadi Dokter Boleh Jadi Boleh Enggak Sekarang Saya mau Tanya Sholat Wajib Sunnah Pemubah Wajib Sholat Lima Waktu Belajarnya Hukumnya Apa berarti Lima Ribu Juga Kayaknya Berat Lima Ribu Berat Ya Walaupun Gak Dipintahin Gak Disini Gak Dipintahin Cuman Di mana Mana Majelis Talim Kan Suka Ada Kotak Yang Lewat Kalau Di Majelis Majelis Kan Suka Ada Ilmu Wajib Yang Menunjukkan Nanti Jalan Ke Syorga Tempo Tempo Ngeluarin Lima Ribu Juga Milih Dulu Milih Dulu Harinya Yang Bawa Golok Yang Bawa Golok Orang Kalau Di Tempat Pengajian Solat Jumat Naruh Di Tromolnya Yang Gambarnya Pake Peci Bener Apa Lah 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 Iye Pan Sekarang Di Tempat Ilmu Di Tempat Ba Mustinya Naruh Yang Pake Peci Jangan Yang Bawa Golok Ini Hadirin Jamaah Sekalian Kalau Dalam Kitab Ta'alim Satu Huruf Aja Satu Huruf Kalau Mau Dihargakan Makanya Ilmu Gak Ada Harganya Saking Mahalnya Sampai Gak Bisa Dihargain Sudah Ilmu Makanya Orang Yang Menghargai Ilmu Dihargain Gitu Ditarget Itu Kadang Kadang Orang Salah Kalau Mau Gue Ngajar Lo Mesti Bayar Gue Sekian Atau Kalau Misalkan Gue Cerama Lo Bayar Gue Sekian Yang Begitu Besok Besok Jangan Diundang Jangan Kenapa Sebabnya Karena Yang Keluar Dari Hati Masuknya Ke Hati Yang Keluarnya Bukan Dari Hati Gak Bakalan Masuk Ke Pantes Ilmu Itu Gak Bisa Dihargai Saking Mahalnya Di Dalam Kitab Ta'alim Satu Huruf Satu Huruf Ini Seribu Dirham Satu Huruf Seribu Dirham Satu Huruf Jutaan Satu Huruf Jutaan Kira 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 Kita Kalo Ngaji Berapa Huruf Banyak Hurung Bayau Aja Cuman Assalamualaikum Assalamualaikum Bisa Sejuta Tempo Tempo Ustad Guru Mentang Mentang Kagang Hargain Tidak Tidak Narket Tempo Tempo Ya Digampangin Aja Tempo Tempo Udah Ngajar Mana Fasih Banget Quran Nya Fasih Hadith Nya Fasih Menikasih Cepet Ya Apalagi di kampung Kita ada Ulama Ada Ustadz Itu Musti Di Musti Di Apa Musti Bener Bener Dihargain Supaya Ustadz Betah Di kampung Kita Karena Orang Sama Ulama Ulama Itu Kalau Lewat 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 Satu Kampung Ada Satu Ulama Lewat Satu Kampung Itu Di kampung Itu Lewat Di kampung Itu Di kampung Situ Kalau Ada Ahli Kubur Yang Sedang Di Azab Kalau Ada Ahli Kubur Yang Sedang Di Azab Sebab Ulama Itu Lewat Sebab Ulama Itu Lewat Itu Pere Empat Puluh Hari Pere Empat Puluh Padahal Cuman Sekali Lewat Doang Itu Yang Lagi Di Azab Di Kuburan Pere Azab Empat Puluh Hari Apalagi Ada Ustadz Ulama Yang Tinggal Di Kampung Kita Mesti Kita Hormati Mesti Kita Hargai Bagaimana Caranya Supaya Itu Ustadz Supaya Itu Ulama Betah Di Kampung Kita Karena Mahal Harganya Bahkan Dalam Riwayat Orang Yang Dikubur Kalau Di Sebelah Ada Ulama Itu Ulama Bisa Memberikan Syafahat Kepada Kuburan Sebelah Kanan Sebelah Kiri Sebelah Depan Dan Belakang 40 Kuburan Kanan 40 Depan 40 Belakang 40 Kiri 40 Bisa Diringankan Agapnya Dengan Sebab Ada Ulama Yang Dikubur Disitu Ulama Benar-benar Mesti Dihormati Jangan Kayak Orang Zaman Sekarang Ulama Dicemoh Dicaci Maki Difitnah Dihujat Kita Mesti Memuliakan Orang-orang Yang Dimuliakan Sama Allah Muliain Orang Yang Dimuliain Sama Allah Maka Ente Jadi Mulia Kalau Ente Tidak Mulia Manusia Yang Dimuliakan Oleh Allah Ente Akan Hina Hidup Ente Di Dunia Hina Di Hari Kiamat Pun Hina Orang Yang Menghinakan Siapa Siapa Atau Apa-apa Yang Dimuliakan Oleh Allah Subhanahu Lihat Nanti Nanti Dia Bakal Menusah Mulia Dalam Al-Quran Dikatakan Darajat Banyak Bukan Darajah Kalau Darajah Satu Darajat Tapi Kalau Darajat Allah Mengangkat Derajat Derajat Banyak Orang-orang Yang beriman Dan Orang-orang Yang Menuntut Yang Punya Nanti Nanti Di Hari Kiamat Orang Ulama Itu Derajat Di bawah Kenabian Ulama Bedanya Ulama Dengan Yang Bukan Ulama Derajat Nanti Di Hari Kiamat 700 Derajat Bedanya Yang Bukan Ulama Di bawah Yang Ulama 700 Bedanya 700 Derajat Antara Derajat Yang Pertama Dan Derajat Yang Kedua Itu Perjalanan 500 Tahun Apalagi 700 Derajat Apalagi Anak-anak Muda Yang Nuntut Ilmu Rutin Istigomah Bawa Buku Pegang Pencatatan Benar-benar Muta Alim Anak-anak Muda Yang Mampu Bawa Buku Bawa Pulpenik Kalau Ngaji Bawa Tulis Kalau Ada Fawaid Hadith Atau Ada Fawaid Apa Namanya Makhalatul Ulama Perkataan Perkataan Ulama Catat Itu Namanya Muta Alim Orang Ngaji Nggak Bawa Pulpen Aja Pahalanya Gede Apalagi Bawa Pul Apalagi Sambil Nyatat Itu Ngaji Kudunya Sambil Nyatat Jangan Sambil Moto Orang Ngaji Sambil Moto Saya Enggak Demen Kalau Ngerekam Buat Ntar Didengerin Lagi Dicatet Itu Boleh Tapi Lagi Ngaji Moto Kadang Selvi Tulis Lagi Ngaji Mabib Uyok Maksudnya Apa Ria Gak Gitu Ria Gitu Jangan Kalau Kita Ngamalin Sesuatu Lihat Ini Sesuatu Yang Lagi Kita Ngamalin Ntar Bagaimana Bagus Apa Enggak Kalau Kayak Gitu Ria Orang Kalau Ria Amal Gak Ada Pahlanya Jangan Berarti Sekarang Begitu Gak Ada Kerjaan Gak Narsis Tahu Narsis Itu Bahasa Mana Saya Gak Tahu Narsis Apa Narsis Bahas Subojo Sekarang Bahasanya Aneh Narsis Terus BMW Maksudnya Bismillah 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 Mengganti Otw Maksudnya Kalau orang Ngaji Istigomah Rutin Dia ngaji Istigomah Begitu Walaupun Di dunia Dia bukan Alim Bukan Ulama Nanti Di dalam Kubur Ketika Dia meninggal Dunia Allah Kirimin Ulama Allah Kirimin Malaikat Yang Ngajarin Dia Ilmu Sampai Dibangkitkan Nanti Di hari Kiamat Dia Termasuk Golongan Ulama Jadi Belajarnya Diterusin Di dalam Di dalam Di Dijarinya Sama Malaikat Sampai Nanti Dibangkitkan Di hari Kiamat Dia Dibangkitkan Sebagai Ulama Derajatnya Tinggi Di sisi Allah Subhanahu Maji Jangan Ditinggal Tuhan Anak muda Dikirang Kalau orang tua Bukan yang gak Girang 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 Juga Yang tua Ngaji Tapi Anak muda Lebih Girang Sekarang Saya mau Tanya Anak-anak Muda Girang Gak 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 Kalau orang tua Bukan gak Girang Girang Juga Cuman Kalau orang tua Wajar Duduk Ngaji Begini Udah Wajar Tapi anak-anak muda Begini kan Godaannya Soalnya masih Ya masih berat Godaannya Anak-anak muda Kan Semua nih Godaan dunia Rata-rata Ditujunya Kepada Anak-anak Kayak Narkoba Iya kan Kemudian Apa lagi Balapan motor Siapa yang Balapan motor Anak muda Atau orang tua Ha Orang tua kan Masa aki-aki Ngetrek Lah kagak Urut Justru Anak-anak muda Makanya Anak-anak muda Begini Ya Allah Enak Jangan ikutin Lagu-lagu Baca sekarang Kayak Trek-trekan Jangan Motor Biar bener Bawa motor Biar akhlak Akhlak ini Dipakai dalam segala hal Bawa motor Biar akhlak Kenal pot Udah bener-bener Jangan Pake diganti Kadang kan Kenal pot Udah Jepang Bikin kan Jepang kan Pake ilmu Bikinnya dia Lapin tren Gaya dia Ini kadang-kadang motor udah enak-enak Halus Suaranya Dirubah sama dia Apalagi kadang-kadang suka ada yang Begitu tuh yang bunyi Putar Ada gak tuh yang begitu tuh Ada tuh begitu di gas Bunyi Putar Sampe kaget gitu Kadang-kadang Sampe pengen serampang aja Orang kalo bong motor begitu tuh Disumpahin orang mulu Bener gak Bojok Agak mau mampus itu orang Akhirnya mampus beneran Jangan biar akhlak Biar rapi Apalagi ketemu yang tua Kita kenal nih Yang orang kenal nih Turun dulu Cium tangan Waalaikum pak Sehat Akhlak bagus Orang demen banget Pasti dia nanya Anak siapa itu ya Bagus banget akhlaknya Lah anak bapak anu Emang gurunya siapa dia Lah gurunya Ustaz Tohir Umpama nih Emang Ustaz Tohir paling bisa Dia mengajar murid Akhlak-akhlak muridnya Tinggal dimana dia Bojong menteng Wah Kalau begini bojong menteng Anak-anak mudanya cakep gitu Jadi semua kebawa Kesebut semua Coba kalo sebaliknya Naik motor gitu Wah Kik Pake ngambil Ada aki-aki Kik Manggil begitu doang Boca songong banget itu Boca mana itu Lah bocah-bojong menteng Apa kamu bojong menteng Mau begitu lagunya Umpama ini Kebawa gitu Emang siapa gurunya Lah Ustaz Anu Lah Ustaz Anu gimana sih Bagi bisa ngajarin murid Kena semua Sebab satu Sebab padahal dia doang yang geble gitu Semua kena Makanya akhlak biar rapi Ya Akhlak biar Biar rapi Amo orang tua Biar hormat Amo orang tua Biar berbakti Sholat jangan tinggal Ya Sholat jangan tinggal Ini wajib Sholat lima waktu Jangan nanti tinggal Amo orang tua Mesti hormat Apakah orang tua Nanti dengar ini Mudah-mudahan Insyaallah Hidup kita diberikan keberkahan Amin Ya Rabbal Malamin Sampai jumpa Terima kasih.